Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Pores Trenggalek berhasil ringkus 21 pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek yang bertugas sebagai penjaga loket tempat wisata pada 6 November 2016. 21 orang ini diamankan di 3 lokasi wisata yang berbeda, yakni di loket masuk Pantai Perigi, loket masuk Pantai Karanggongso, dan pintu masuk Pantai Pelang. Penangkapan terduga pelaku manipulasi tiket masuk tempat wisata ini dilakukan oleh Tim Saber Pungli Pores Trenggalek. Dari hasil operasi tangkap tangan Tim Saber Pungli berhasil mengamankan 4 orang di loket masuk Pantai Pelang, 9 orang loket masuk Pantai Perigi, dan 8 orang loket masuk di Pantai Karanggongso. Selain mengamankan 21 penjaga loket wisata, Tim Saber Pungli juga berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan bendel bonggol tiket dan uang tunai hingga puluhan juta rupiah. Dari hasil penyelidikan sementara diketawi pelaku melakukan manipulasi dengan cara tidak memberikan keseluruhan tiket masuk kepada rombongan pengunjung tempat wisata, sehingga terjadi selisih antara jumlah tiket dan jumlah uang yang diterima. Setelah petugas melakukan beberapa hari penyelidikan, Tim Saber Pores Trenggalek melakukan temuan bahwa di Pantai Pelang dan 3 Pantai Narut ada indikasi terkait dengan sejenis manipulasi penjualan tiket kepada masyarakat pengunjung. Dari hasil tersebut kemudian petugas melakukan pembedahan terhadap barang bukti berupa karcis bonggol karcis dan uang yang ada di tempat pembayar pelaci loket tadi. Sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus ini, sementara itu 21 orang yang sudah diamankan masih menjalani pemeriksaan, guna pengembangan kasus dan proses hukum lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih.